Baik kali ini kita akan unboxing Telesin baterai charging box untuk Hero 9 atau Hero 10 GoPro ya Dan ini Telesin ini made in China Dan kebetulan baterai dari GoPro 9 saya itu pada gelembung atau kenapa Apakah karena GoPro nya? Nah ini juga GoPro asli lendung Gendut ya Nah ini hampir gendut Telesin 9 waktu itu kita beli Dengan tempatnya ini Jadi dapat 2 baterai Dan tempatnya satu Dan kemudian kalau kita naik motor Saya taruh di box ya Ini akan jatuh tidak kuat Tuh tidak ada pegangannya Makanya kita beli lagi baterai cadangan Dan disertai dengan box dari baterai GoPro itu sendiri ya Ini tipenya Modelnya adalah GP BNC901 Harganya 500 ribuan sudah termasuk 2 baterai Kita buka ini tadi saya sudah buka untuk melihat kelengkapan dalamnya Seperti biasa Puning dan kemudian kalau hijau itu full Kita lihat dalamnya Ini tadi sudah ada plastiknya Plastiknya kita sudah buang Jadi di wrapping sama plastik Dan ini adalah kabelnya Kabelnya type C Telesin Boxnya keren Ini juga ada untuk stopper Jadi kalau ditaruh Jadi kalau ditaruh Ya dia lebih firm Dan ini untuk chargerannya Chargingnya Nah ini lampu indikatornya Sekarang kita buka Dan pada saat kita buka ada 2 baterai Nanti kita bisa masukin lagi baterai yang lain Ya seperti ini Ini baterai GoPro Atau baterai Sama-sama baterai Telesin Seperti ini Dan dia akan charging untuk 3 baterai Nah ini baterainya Telesin 9 Ya Dan ini Ini 9 ini Telesin 10 Tapi bisa dipakai untuk 10 dan 9 Kita lihat apakah ada perbedaannya Sama-sama Ini yang 9 yang bawah ya Sama-sama 1750 mAh 6,73 WH Dan 3,85 Vdc Sama sih Bentuknya Ini belakangnya paling Keterangannya yang beda-beda Tapi berdasarnya sih sama Ini TS09 Ini gak ada tulisan TS09 Ya Ya ini juga Jadi Yang menandakan bahwa baterai ini Beda adalah yang angka 10 sama 9 nya Kita coba aja Langsung Dengan GoPro 9 Nah ini GoPro nya lagi aneh Karena Selalu kita pasang baterai Dan baterainya tiba-tiba Habis aja Ini padahal sudah di charge full nih ya Kita jalanin apakah Ada Terisi baterainya Atau diturun baterainya Kemakan Komen di bawah kira-kira kenapa masalahnya Ini tinggal 6% 6% aja Padahal gak dipakai Dan udah di charge Full Ya Kita bongkar Nanti kita coba Tidak pakai media mode ya Apakah memang Media mode nya itu yang Menghabiskan baterai atau tidak Dan ini baterai Hampir melendung kembali Baterai yang 9 nya ini Ini yang sudah Mau habis Dan kita coba yang 10 Oke Kita jalankan Ya kapasitas 31% Karena ini baterai baru Dan ini bisa dipakai Bisa jalan ya Nah Jadi kompatibel Untuk baterai GoPro nya No media Dan ini bisa dipakai Di menu nya Voice comment Preferences Kita lihat menu Menurutnya dulu Apakah ada yang mengakibatkan Baterai nya itu Kemakan Mungkin kita coba Matikan Quick Capture Jadi off Ya Oke Jadi ini 30% Coba kita pasang Satu lagi 34% Jadi memang harus di charge Kita charge Kita charge ya Sekalian kita charge 3 Baterai nya Ini satu Jadi dua Sama yang tadi Habis ini dia Ini ya habis ya Kita cek Malah gak nyala Ini Kita balik kali mungkin ya Oke ini 100% Berarti Ini yang harus di charge Yuk kita coba Saya akan coba Colok ini ke Komputer Ke USB nya Komputer Ya Indikator nya Nyala merah Berarti Kalau merah itu Adalah Charging Kalau kita cabut Satu Mati Indikator nya Ya berfungsi dengan baik Ya Berfungsi dengan baik Ya ini adalah review singkat Dari Telesin Hero 10 Atau 9 Battery Charging Box Dan ini harganya 500 ribuan Bagi teman-teman yang mau beli Nanti kita cantumkan Di deskripsi Untuk Alamat Pembeliannya Dan saya belinya Di toko online Ya Sampai ketemu Di edisi berikutnya Jangan lupa Untuk menggunakan 5V 2,4A USB Charger Terima kasih telah menonton!